Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar tetap semangat, aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita berdoa, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah anak-anak ayo sikap manis, kepala ditundukkan, berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Ila hadaratin Nabi Al-Mustafa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi, wa ashabihi, wa duriyadihi, wa ahlil bayitil kiram Ila hadaratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadaratin Syekh Asim Ashari Ila mu'asasah ta'limiyah kepunsari Wa asatati dina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syirata al-mustaqim Syirata al-ladina an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim Kita lanjut dengan doa mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzuga'ni fahma Amin Nah anak-anak kita lanjut dengan salawat naria Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalu bihil uqadu Wat tanfariju bihil kurabu Wat ukada bihil hawa'iju Wat tunalu bihil roh'ibu Wahusnul ghoatimi Wayustasgal ghoamamu Biwajihi l-karim Wa ala alihi Wa syubihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim mi adadi Kulli maklumilat Nah anak-anak Jangan lupa Setiap kita berdoa Kita harus Membaca apa dulu Kita harus membaca Surat al-fatihah Yang kedua Doa mau belajar Dan yang ketiga Membaca salawat naria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku ketemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah anak-anak Minggu kemarin sama Bu Guru sudah diajari Asma Ulusna 1-8 Nah anak-anak masih ingat kan Asma Ulusna kemarin Asma Ulusna itu apa? Asma Ulusna itu adalah nama-nama Allah yang baik Nah nama-nama Allah itu ada 99 Nah sekarang sama Bu Guru mau ditambah lagi 8 Jadi nanti anak-anak bisa menghafalkan 1-16 ya Minggu kemarin sudah 8 Sekarang ditambah lagi 8 Nah coba yuk didengarkan Bu Guru yuk Bismillahirrahmanirrahim Ya Rahman, Ya Rahim Ya Malik, Ya Kudus Ya Salam, Ya Mumin Ya Mumin, Ya Ajis Ya Jabar, Ya Mutakabbir Ya Kholik, Ya Barik Ya Musawir, Ya Ghofar Ya Kohar, Ya Kohar, Ya Wahab Nah ini nanti tugas anak-anak di voice note dan dimasukkan di grup masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku ketemu lagi dengan Bu Hitia di Sentra Rancang Bangun Nah anak-anak di tema kali ini yaitu tema keluarga dengan profesi koki Nah siapa yang tahu koki itu apa anak-anak? Koki itu adalah orang yang biasanya memasak atau membuat kue Nah siapa yang senangannya di rumah memasak atau membuat kue? Nah mungkin ibu anak-ibunya, anak-anak atau mama-mama yang lain juga suka memasak dan membuat kue Nah sekarang coba diperhatikan di majalah 21 Nah ini ibu guru, bacakan ya coba yuk Tugasku memasak makanan bagi pelanggan Aku adalah siapa anak-anak? Nah disini adalah koki Kita tulis disini, kita akan melengkapi suku katanya Disini sudah ada huruf K sama I Jadi koki Kemudian yang kedua Tugasku mengatur lalu lintas Aku adalah Coba yuk di tempat anak-anak gambar apa ini? Iya betul, ini gambarnya polisi Nah disini sudah ada tulisan P-O-L-I Tinggal nambahi apa anak-anak? Tinggal nambahi huruf S sama I Nah yang ketiga, pekerjaanku bercocok tanam Aku adalah siapa anak-anak? Coba yuk ditebak yuk Yang biasanya membawa cangkul, memakai topi Siapa? Iya betul, jawabnya adalah petani Nah disini sudah ada hurufnya Nah disini sudah ada hurufnya P-E-T-A Kita tinggal nambahi N sama I Nah kemudian yang dibawanya Pekerjaanku menangkap ikan di laut Aku adalah siapa? Yang biasanya menangkap ikan di laut Membawa jala Nah itu adalah nelayan Nanti anak-anak disini menulis hurufnya N-E-L-A-Y-A-N N-E-L-A-Y-A-N Nah ini nanti tugasnya anak-anak Cukup difoto dan dimasukkan di grup Bu Guru tunggu ya anak-anak Nah anak-anakku Di materi selanjutnya Nah kita lihat yuk Di majalah halaman 22 Coba yuk tebak yuk Ini gambar siapa ini? Iya ini adalah gambar Koki Nah disini Koki sedang membuat donat Gambarlah donat sebanyak 10 buah Kemudian warnailah gambarnya Agar tampak bagus Nah ini nanti anak-anak Membuat gambar donat sebanyak 10 Nah disini nanti anak-anak Menggambar donat 10 Nah seperti ini lingkaran Terus tengahnya biasanya ada lubangnya Nah Nah ini nanti anak-anak Melanjutkan gambar donat sebanyak berapa? Sebanyak 10 donat ya anak-anak Setelah anak-anak menggambar donat sejumlah 10 Nanti jangan lupa diwarnai donatnya Sama gambar Koki nya yang disini Nah Bu Guru tunggu anak-anak hasilnya Nah ini nanti tugasnya Setelah digambar, diwarnai Nanti kalau sudah selesai Difoto dan dimasukkan di link Anak-anakku yang soleh-soleha Nah ketemu lagi dengan Bu Widya Di Sentra Rancang Bangun Nah di materi berikutnya Yaitu tadi sudah membahas tentang Koki Nah sekarang si Koki itu Akan membuat pizza anak-anak Nah nanti anak-anak bisa dibuka Majalahnya yang halaman 30 ya anak-anak Nah disini Majalah yang ini anak-anak Nah majalah keluarga ku Nah halaman 30 Nah ini nanti anak-anak bisa Menggunting bentuk geometri ini anak-anak Untuk menghias bentuk pizza Nanti bisa menggunting berupa lingkaran Terus segitiga Segitiga Sama Membuat Kotak seperti ini Nah gini ya anak-anak Nanti bisa warnanya terserah anak-anak Nah nanti sebelum kita Kolase Kita akan warnai dulu pinggirnya ini anak-anak Kita warnai yang disini Nah ini yang pinggirnya pizza Gambar pizza ini kita warnai Nah anak-anak ku Setelah kita warnai semuanya Baru kita kolase dalamnya Nah kita kasih lem dulu Sedikit-sedikit Kemudian kita tempel Segitiga Seperti ini Nah anak-anak Alhamdulillah Kita sudah belajar di sentra Rancang Bangun Nah setelah kita belajar di sentra Rancang Bangun Nanti jangan lupa Tugasnya dikumpulkan di link Nah setelah selesai belajar Mari kita berdoa selesai belajar Ayo anak-anak Sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minal shaytan rancim Bismillahirrahmanirrahim Nah kita lanjutkan Dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya Tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih